Ada predestinasi yang diakui oleh gereja katolik Tetapi yang tidak diakui gereja katolik adalah predestinasi Yang mengatakan bahwa Tuhan Allah menetapkan yang masuk neraka Atau sejak semula Tuhan Allah menetapkan orang tertentu masuk neraka Kenapa itu salah? Karena Tuhan itu bukan ahli neraka Karena Tuhan itu menghendaki keselamatan semua orang Makanya dia mengutus Yesus untuk keselamatan semua orang Makanya jangan keliru Jangan keliru Kekeliruannya disitu Sehingga muncul ajaran double predestinasi Ya memang ada orang-orang yang dipilih Allah sejak semula dan itu sudah pasti selamat Ada Tapi bahwa ada ajaran yang mengajarkan bahwa Allah telah sejak semula memilih Yang bernama H itu untuk masuk neraka Itu keliru Itu keliru DGS ofisial Kalau sudah ditetapkan apostolik TV masuk neraka Ngapain perlu repot-repot? Tuhan Allah mengutus Yesus? Nggak perlu Tetapi 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 Bapak Ibu Ingat Bahwa Tuhan Allah Menyelamatkan Semua orang Menghendaki Keselamatan semua orang Ya Itu yang benar Oke Oh iya Ada yang mengingatkan saya Angelus Oke Kita Angelus dulu ya Mungkin saya nanti batasi Bapak Ibu Karena satu dan lain hal Life saya tidak akan panjang-panjang Kalau ada yang mau naik ke atas Tolong beritahukan pada saya di bawah ya Supaya saya berikan link Kalau tidak ada Langsung saya tutup Ya Oke Baik Bapak Ibu Saya pimpin kita dalam doa ya Doa Malaikat Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal diantara kita Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa Ya Allah Karena kabar malaikat Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia Sebab dialah Tuhan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Oke Baik Nah Bapak Ibu saudara-saudari Mau dia ngomong apa disitu Datanya sudah lengkap Ya Semua Bapak Ibu bisa membaca disini Semua surat kelemens dari Roma Sampai disini babnya itu ada Sebentar Saya lihat ya Oke Sampai bab 6 65 Chapter 65 Bapak Ibu Sampai bab 65 Mau dia masih ngelil disitu Silahkan saja Data berbicara coy Data mengatakan Melakukan pekerjaan kehendaknya Ingat Jadi apa Jangan terlepas dari Kristus Apa yang kamu lakukan itu Lakukan karena kehendaknya Itu jelas Jadi Mau anda muter-muter kemanapun Ya Mau anda muter-muter ngomongnya disitu Itu hanya mempermalukan diri anda Karena dokumen ini mengatakan Kita harus mengerjakan kehendaknya Dan kehendaknya yang kita kerjakan itu Jangan terlepas dari iman kepada Kristus Maka iman itu Mesti berbuah dalam perbuatan Atau Perbuatan yang dikerjakan di dalam iman Itu sudah jelas Itu sudah jelas Ya Oke Bapak Ibu Yang dia minta sudah saya tunjukkan Dan ternyata Tidak ada kata Faith alone Yang ada Faith and do something Sorry Faith and do something Bukan hanya faith alone Makanya saya tadi katakan Gereja Katolik menolak ajaran bidah Yang mengatakan faith alone Atau ajaran bidah yang mengatakan Walk alone Gereja Katolik mengatakan Faith and do something Faith and work Ora et labora Bukan hanya ora saja Atau labora saja Itu kan sudah ada Pepatah ora et labora Apa susahnya Itu sudah ada Ajaran Kristus di dalam kitab suci Yang mengajarkan Iman itu harus berbuah Kenapa harus mengarang-arang Dengan mengutip Bapak gereja Katolik Yang adalah paus gereja Katolik Oh iya ngomong-ngomong Bapak Ibu Nama Clemens ini Dikutip dalam Filipi 4 ayat 3 Oke Saya stop dulu yang ini Kita lihat Filipi Nama paus ini Bapak Ibu Cukup Apa namanya Pak Ivan atau yang lain Kalau mau menaik ke atas Tapi nanti saya batasi ya Waktunya Kalau mau menaik ke atas Mohon diberitahu Supaya saya kasih link Oke Filipi Filipi 4 ya Bapak Ibu ya Ayat 3 Disebutkan nama paus ini Bapak Ibu ya Paus keempat ini di dalam Filipi 4 ayat 3 Mari kita lihat Oke Sebentar Filipi 4 ayat 3 Sebentar Bapak Ibu ya Kita Saya Oke sebentar ya Bapak Ibu ya Clemens Clemens Oke Ya Saya Menunjukkan pada Bapak Ibu ya Beliau ini Dikenal ya Dikenal oleh Rasul Paulus Sehingga dalam Surat-surat Rasul Paulus itu Disebut Ya Disebut Nama beliau ini ya Oke Misalnya di dalam Sebentar ya Pokoknya Yang sudah Kain-kaing Di 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 live chat Saya Abaikan saja Saya sudah jelaskan Bapak Ibu Tidak ada sama sekali Ya Omongan Faith alone Dari Paus Clemens Jadi kalau Anda Mengatakan Dari Sejak awal Faith alone Diajarkan oleh gereja Lalu Anda Ngaku-ngaku Gerija mula-mula Omong kosong itu Ya Oke Baik Saya Oke Filipi Bapak Ibu Di Di dalam Filipi Ayat 3 Kita lihat ya Filipi Ayat 3 Disebutkan ya Disini Bahkan Bahkan ku minta Kepadamu juga Oke Saya tunjukkan saja ya Filipi 4 Filipi 4 Saya tunjukkan saya Bahkan Oke Oke Saya tunjukkan ya Di bagian Filipi ini disebut Nama Clemens Oke Nah inilah Santo Hieronymus Pada abad keempat Juga memberi Keterangan pada kita Bapak Ibu Bahwa Clemens dari Roma Ini adalah Paus keempat Ya Oke Nah disini Juga di dalam Kitab Suci Filipi 4 Ayat 3 Disebut namanya Ini Saya tidak bisa garis ya Oh ya Oke Disebut namanya Clemens Oke Bapak Ibu Nah menurut Santo Hieronymus Yang dimaksud disitu Adalah Clemens Dari Roma itu Bapak Ibu Yang menjadi Paus keempat Dan menjabat pada Tahun 88 Sampai 99 Beliau Juga Merupakan Murid Rasul Yohanes Termasuk Murid Rasul Paulus Termasuk Murid Rasul Petrus Bahkan Kalau dia Menjabat 88 Sampai 99 Itu Berarti Masa-masa tua Masa-masa tuanya Rasul Yohanes Dia Menjabat Itu ya Karena Sekitar tahun 96 Rasul Yohanes Meninggal dunia Oke Kita kembali Ke bagian tadi Karena Saya tadi Sudah mengatakan Saya batasi Life saya Bapak Ibu Sudah hampir 2 jam Ya Saya Mau Kembali Kepada Chat Bersama H Tadi Dimana Disitu Saya Memang Mengutip Beberapa Ayat Kitab Suci Dimana Yesus Memerintahkan Suatu Perbuatan Oke Dan Itu Yang Hendak Saya Tunjukkan Disini Oke Sinyalnya Masih Jalan Bapak Ibu Jadi Semua Yang Dia Tanyakan Sebenarnya Saya Sudah Jawab Disini Di Bagian Chat Ini Ketika Saya Membalas Dia Saya Sudah Jawab Pertanyaan Yang Dia Lemparkan Itu Oke Saya Buka Lagi Oke Oke Nah Ini Tadi Ya Bapak Ibu Tadi Saya Sudah Sampai Di Bagian Mana Tadi Oke Di Bagian Chapter 32 Yang Dia Sebutkan Tadi Nah Ketika Dia Bertanya Tadi Bapak Ibu Perbuatan Perbuatan Baik Seberapa Banyak Ingat Bapak Ibu Perbuatan Baik Yang Dimaksud Itu Tidak Terlepas Dari Iman Saya Tadi Sudah Katakan Kita Tidak Pernah Mengakui Bahwa Perbuatan Baik Sendirilah Yang Menyelamatkan Jadi Siha Ini Masih Ngeyel Di situ Di situ Tadi Tidak Ada Faith Alone Masih Ngeyel Di situ Anda Masih Ngomong Akurat Akurat Dari Hongkong Anda Kurang Ngajar Memotong Tulisan Bapak Gereja Kami Be Gereja Mora Tidak Tidak Mora Mora Tidak Tidak Terima kasih.